Terima kasih. Pemudah ini sahwatnya menggelora. Iya enggak? Iya ya. Yang sudah nikahnya masih katanya kan gitu. Apalagi yang belum nikah katanya kan. Fitnah. Yang bikin lemah adalah fitnah lawan jenis. Iya enggak? Bikin lemah enggak ini? Bikin lemah. Fitnah sahwat. Apa mudah? Bikin lemah. Iya. Bikin sahwat. Kenapa? Karena fitnah sahwat ini bikin menusak ya. Rusak. Generasi rusak karena fitnah sahwat ini hubungan. Hubungan apa namanya hubungan. Di barat sana seperti itu. Pemerkosaan apa dan sebagainya. Kurangnya adab dan sebagainya. Sudah tahu. Nggak usah dicitakan banyak ya. Yang menyebabkan mudah seperti ini. Fitnah sahwat ini. Fitnah lawan jenis. Ini penyakitnya. Lawan jenis. Berat. Ya. Kalau fitnah sahwat. Berita ini sudah tahu semua ya. Bagaimana kehidupan di barat. Bagaimana ya. Yang sekarang ini sudah mulai muncul. Hadisnya katanya ya. Karena ya. Tanda-tanda hari kiamat nanti gimana? Tanda hari kiamat nanti orang-orang akan melakukan. Ya. Melakukan hubungan di jalan-jalan. Tanda hari kiamat. Di jalan-jalan nanti. Jalan umum. Dan orang terbaik saat itu adalah orang yang berkata. Ya. Tanah Hakolilan. Agak-agak. Jangan di jalan lah. Coba sana-sana sedikit lah. Itu tanda kiamat. Sekarang sudah belum? Ya. Sudah ada. Sudah ada ya. Minimal kalau di Indonesia ya. Karena Indonesia kan agak-agak ini sedikit ya. Agak-agak agamis. Ada agamisnya. Ada liberalnya sedikit kan ya. Ya. Muka dimahnya lah. Sudah biasa di jalan-jalan. Ya. Sudah biasa ya. Cerah-terah tanda kiamat. Ya pindah sawat ini ya jelas lah ini. Solusinya, obatnya, dan yang lain. Sudah dikasih tahu kan ya. Ya masyarakat sahabat. Manis tata aming kumul ba'ah. Faliyat tazawah. Cian gitu ya. Gak mau menikah, pembahasan khusus nih. Berat. Ya. Kalau gak bisa gimana? Ya. Faliyat siyam. Fa'inallahu hujah. Maka dia harus apa? Harus puasa. Ya solusinya seperti itu ya. Fitnah sawat ya. Agak susah juga. Pertama pandangannya. Siha memisihah bil iblis. Dari ini. Kalau masalah pandangan saya juga susah. Makanya saya gak berani bahas. Ya karena saya, apa? Karena saya kerjaan saya dokter. Ya. Nanti saya bahas nanti. Takutnya saya nanti yang paling pertama melanggar. Ya. Di mata kulubi malatah alun. Ya. Kenapa kamu lakukan? Kamu katakan apa yang kamu gak kerjakan nanti ya. Saya terus terang. Kalau masalah ini saya gak berani bahas. Saya takut saya yang paling pertama melanggar. Karena. Ya. Pekerjaan saya ada faltas. Anak faltas kedokteran sini ada ya. Ada. Sudah koas sudah. Gimana? Sudah koas? Ya. Sudah ngerasain ya. Ya. Jangankan ya. Lihat ini, lihat aura dan sebagainya. Susah. Ya. Susah menjaga pandangan sekarang. Sudah susah ya. Susah. Menjaga pandangan beneran gak? Susah jaga pandangan ya. Ya. Kalau mau lihat katanya. Kalau lihat depan bahaya. Kan mau lihat atas gitu kan susah ya. Nanti keceblos. Ya. Nanti masuk goa lihat atas. Ya. Bahaya. Kalau lihat bawah juga. Bahaya juga. Ya. Katanya BBM naik. Tapi yang Pak Haji. Apa namanya. Rock juga. Magena. Maka naik. Jadi Indonesia ini semuanya serba naik. Ya. Serba naik. Kecuali rock gak turun-turun. Naik. Tambah naik. Tambah naik. Tambah naik. Mau lihat bawah gimana? Susah juga. Ya. Lihat bawah juga susah juga. Lihat lurus apalagi. Ya. Kalau merom nanti. Aduh. Kelewatan pemenangan bagus katanya. Susah. Ya. Atau tiba saatnya laki-laki pakai cadar katanya. Cadar. Aman kan. Ya enggak? Aman jadinya kan. Jalan-jalan aman gitu kan ya. Susah nyaman seorang. Oleh karena itu juga selain pemudanya. Masih suahnya. Oleh karena itu ya gimana-gimana ya. Susah juga ya. Banyak-banyak puasa lah. Sudah kayak gini. Kemudian yang kedua yang bikin lemah pemuda ini adalah fitnah lawan jenis. Ya ini saya tulis di sini ya. Itu virus merah jambu. Udah tau semua ya. Virus merah jambu jatuh cinta. Karena kita di Indonesia ini ya gimana. Ya bertemu apa susah. Ya dipisah-pisah itu susah. Pasti ketemu. Pasti berinteraksi. Pasti apa dan sebagainya. Tentu saja menembuhkan benih-benih. Iya kan. Nah kalau sudah namanya jatuh cinta ini. Jatuh cinta ini bukan hobi dan sebagainya. Penyakit ini. Penyakit. Ya. Betapa banyak nih semua yang katanya apa namanya hal-hal yang enggak mungkin. Jadi mungkin jatuh cinta. Katanya kan jadi katanya tai kambing rasa coklat. Pokoknya yang lain semuanya. Jadi gimana semuanya rumah dunia milik kita berdua. Yang lain ngontra. Katanya kan semua gitu. Muncul-muncul. Ya. Hal-hal aneh. Ya. Ada kepenyak temen. Kekar. Kuat. Ikut fitness. Tegar. Apa dan sebagainya. Terus ngapain. Mehek-mehek. Kenapa habis putus. Waduh. Putus. Kok bisa gitu. Aduh sakit. Gitu ya. Mehek-mehek. Kenapa kena ini. Ya. Padahal tegar jadi pembicara ya. Ketua OSIS, STBM. Saat gini langsung mehek-mehek dia nangis. Udah sedih. Ya. Kok gini rasanya ya. Aduh sakit gitu ya. Atau saya punya teman pribadi ini ya. Saya punya pengalaman pribadi. Saya punya teman. Dulu pas di FK UGM saya takmir. Takmir punya teman pengalaman takmir. Ya. Jadi masalah virus merah jambu ini. Nggak hanya ini aja. Nggak hanya orang-orang awam aja. Ya. Persaingan sama aktivis lebih berat. Jangan salah. Berat. Ya. Sama aktivis. Kenapa saya itu punya pengalaman dulu ya. Teman takmir ya. Saya dulu takmir ya. Punya beberapa teman takmir juga ngurus ya. Tamir FK UGM gini. Ternyata beberapa kena virus ini ya. Kena. Ya. Dan karena waktu itu tampangnya mungkin saya tampangnya netral kan. Waktu itu memang saya Alhamdulillah ya. Urusan wanita nanti. Alhamdulillah sudah paham ya. Tapi ini ada nih. Sudah kena duluan ya. Pokoknya lu masalah wanita nanti. Ada apa-apa langsung tak. Sana-sana. Nggak usah. Ya. Tapi saya punya beberapa teman takmir ya. Jadinya kena saya yang netral jadinya banyak curhat ke saya gitu. Ternyata ada. Incerannya sama. Waduh saya dalam hati gimana ya. Susah nih. Yang ingin aja. Persaingan sama aktivis berat juga. Berat. Berat. Ya. Nggak cepat nggak dapat. Ya. Ada bagus ini ya. Gerakan buah tanah. Ukti. Jangan salah. Ya. Ukti ya. Saya sudah apa namanya jatuh hati ya. Malam-malam saya sudah apa namanya terhias ini ya. Kayaknya apa namanya saya pengen dari rahim ukti lahir anak saya nanti. Pejuang. Ya. Kita membangun mahligai. Ya kerajaan dan sebagainya. Ya. Tapi masih semester dua ini. Gimana jadinya? Boking dulu kan. Gitu. Insya Allah nanti saya nikah ukti setelah lulus lima tahun lagi. Ya. Gini gitu. Ya nggak? Nggak tahan. Booking dulu lima tahun dulu. Ya. Ini kurang bagus kan gini. Karena virus menah jambu ini banyak. Ya. Ini nggak boleh. Tadi nggak boleh ya. Menggantung wanita tadi ya. Menggantung wanita ya. Wata zaruha kalmu alaqoh. Dalam Al-Quran. Nggak boleh kita tinggalkan sebagaimana menggantung. Ya. Menggantung. Ya. Dahannya menjulang ke atas. Ya. Dahannya tidak menjulang ke atas. Akarnya tidak menghujam ke bawah. Menggantung wanita itu. Nggak boleh ya tadi ya. Jangan ditiru tadi ya. Tapi ada nggak kira-kira ini. Jangan-jangan nih. Ya. Janjian buat tanah nih. Yang nggak tahu kan. Jangan-jangan ada. Ya. Nanti setelah lulus. Nanti insya Allah ya. Gitu. Ya. Saya punya gitu temen ya. Gara-gara ini. Sampai nggak bisa belajar. Temen saya dulu. Nggak bisa belajar anak dokteran. Padahal anak dokteran gimana? Hapalan terus ya. Hapalan terus. Wah banyak gitu ya. Punya tebel-tebel katanya bukunya ya. Untuk TP-TP katanya. Ya tebar petakang. Nggak. Tebar pesong. Terima kasih.